Yang merupakan inti dari budaya Jawa itu menjadi penting. Iso-rumongso bisa merasa. Yang bisa merasa di sini siapa? Tentu saja manusia. Dan kalau ada orang yang bisa merasa, tandanya kemanusiaannya itu cukup mendalam rasa kemanusiaannya. Sebab orang yang bisa merasa, merasa anaknya ibu, merasa anaknya bapak, merasa muridnya dosen, merasa minum air Indonesia menjadi darah kita, merasa makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita, merasa menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita, merasa bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita, dan bila tiba saatnya mati, kita akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia, daging kita yang hancur membusuk, merasa akan, apa, bumi yang hancur membusuk, merasa akan kembali bersatu dengan harumnya, bumi Indonesia. perasaan batin isorumongso seperti ini menurut saya adalah inti daripada kemanusiaan, dan insya Allah kalau orang punya perasaan kemanusiaan yang mendalam seperti itu, dia tidak akan menyakiti orang lain. kemudian kalau digabung, ya kalau saya Jawa saja itu nanti dianggap Jawa sentris kan gitu, kita gabung dengan sebuah kitab sastra di Bugis yang judulnya Budi Istiqorah, di Bugis itu ada kata-kata yang bunyinya, ya ada-ada dalam buku, dalam kitab Budi Istiqorah itu ada kata-kata, berpikirlah kamu dengan hati yang jernih, maka kemuliaan akan menyelimuti hatimu. Hati yang tercelup oleh kemuliaan, dan diselimuti oleh kemuliaan. Yang namanya iblis dan setan, tidak akan mampu untuk mengajak menuju kerusakan. Karena itu, hati yang bersih, hati yang isorumongso, hati yang bersih, kalau dipertemukan budaya Jawa dengan budaya Bugis, hati yang bersih ini, seujung rambut pun, tidak akan muncul niat untuk mencelakakan orang lain. Hati yang bersih, dua tiga kalimat pun, tidak akan muncul kata-kata yang mengejek, yang menunjukkan kebencian kepada orang lain. Dan ini menunjukkan kemanusiaan. Kalau digabung dengan Madura, dalam adagium Madura ada kata-kata, kalau kamu dicubit, merasa sakit, jangan mencubit orang lain. Saya hanya tidak akan punya pendapat, hanya menyampaikan beberapa hal. Kalau kita kemana, itu ada kata-kata, yang bunyinya, orang hidup harus mampu, menghidupi orang lain. luar biasa ini. Jadi, warisan budaya, sekaligus warisan sastra itu, yang diberikan oleh nenek moyang kita, itu tidak lain adalah, ucapan kemuliaan, yang inti batinnya adalah, kemanusiaan. Dalam kemudian kemanusiaan yang seperti ini, hati yang bersih itu, hati yang bersih itu, adalah merupakan sumber energi positif. Jadi, semua yang baik akan muncul. Yang jelek-jelek akan ditepis. Tidak akan mampu, masuk ke dalam hati, yang sudah dicelup oleh kemuliaan, dan dibungkus oleh, yang namanya kemuliaan itu. Idealnya begitu. Jadi, kalau, Anda punya hati yang bersih, melihat burung terbang, Anda akan berdoa, semoga burung itu cepat mendapatkan makanan. Kalau Anda melihat, bakul bakso mendorong, gerobak, Anda akan berdoa, semoga dagangan si bakul bakso itu laris. Kalau Anda melihat tukang becak, tidak, apa, sudah lempe sekali di siang hari, tidak ada, tidak ada orang naik, untuk ngopi saja tidak ada. Itu mungkin, muncul doa, semoga tukang becak itu dapat, dapat apa, mendapatkan, uang. Tetapi lebih mulia lagi, kalau Anda tidak hanya mendoakan, tapi mengeluarkan uang. Paling tidak 10 ribu, kepada tukang becak itu. Becak, saya nitip itu, sampai untuk fotokopi, untuk ngopi. Saya nitip untuk putranya di rumah, 50 ribu, itu kemanusiaan. Jadi, inilah, sebenarnya, anugerah yang diwariskan oleh nenek moyang kita, berupa petuah-petuah yang luhur. yang sebenarnya harus dikaji, dihayati. Bahwa hidup itu bukan hanya, kata orang Jawa, bukan hanya, badan wadak saja. Kata kusmus, bukan hanya soal daging saja. tapi adalah roh, lah, kesusastraan, pada umumnya. Yang paling lucu, dari Joko Pinurbo itu. Itu adalah, apa, ungkapan, menertawakan diri sendiri, agar kita, makin tajam, menghayati, kemanusiaan, kita sendiri. Baik melalui sarungnya, melalui celananya, itu. Dan, kalau urusan lucu, lelucon itu, menurut kusdur, itu memang diperlukan. Terima kasih.